Kami menyelenggarakan webinar ini sebagaimana diketahui bahwa tulang punggung perekonomian Provinsi Bali pada umumnya dan Badung pada khususnya adalah pada sektor pariwisata. Dalam sesi diskusi nanti akan kami manfaatkan sebagai referensi di dalam rangka Badan Litbang menyusun konsep merumuskan kebijakan pemerintah Kabupaten Badung berkenaan dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Sehingga harapan kita semua walaupun secara selektif dan bertahap kita harus sehat dan produktif, usaha-usaha perekonomian masyarakat kita harapkan bisa mulai bangkit secara perlahan-lahan. Sehingga dengan demikian pada akhirnya kita semua akan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru atau yang sering dikatakan sekarang new normal. Baik Ibu dan Bapak sekalian, para peserta, untuk kesempatan pertama saya mengundang Bapak Trisno Nugroho, SEMBE untuk menyampaikan presentasinya. Untuk itu Kepala Pak Trisno, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, saya persilahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang kami banggakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bali, Bapak Profesor Coace, tadi di nama akrabnya, dan juga tentunya Pak Wayan Suhambara sebagai host dan juga tentunya Pemerintah Kabupaten Badung. Dan juga saya disini lihat sekali, lihat banyak sekali tokoh-tokoh pariwisata dan juga ada Profesor Ramanta, juga saya tadi berhantikan ada, dan yang lainnya akademisi dari provinsi di Bali ini. Terima kasih tentunya Pak Dr. Iwayan Suhambara, undang saya juga, mungkin saya masih belum banyak tokoh-tokoh hebat di Bali yang tentunya bisa nanti sharing atau memberikan. Dan juga nanti ada dari Kementerian Kesehatan, yang tentu juga akan menyampaikan mengenai bagaimana perkembangan COVID-19 di Indonesia. Saya diminta oleh Pak Wayan Suhambara untuk menyampaikan berkait dengan menyongsong noropatitas baru melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital. e-money dan sebagainya. Namun demikian kami juga akan menyampaikan beberapa perkembangan ekonomi dan inflasi di Bali. Yang pertama mungkin hal agenda, berapa menit Pak saya Pak menyampaikan ini? Masing-masing kami alokasikan maksimal Pak, maksimal 15 menit Pak. Oke, oke. Muka-muka tidak bisa memberikan inspirasi dan memberikan pemikiran baru. Mohon izin untuk yang tayangan keduanya, tayangan halaman kinerja ekonomi global, nasional, dan domestik. Halaman 4, Pak halaman 4, silahkan saja. Halaman 4. Ya tentunya nanti kami akan menyampaikan bagaimana kinerja ekonomi global, nasional, dan juga perkembangan pariwisata, dan terakhir tentu dengan pesan tadi industri kreatif dan digital payment di Bali. Kalau kita melihat mengenai kondisi global di sini, bahwa 2020 itu dunia mengalami kontraksi atau pelambatan ekonomi yang cukup lumayan dalam ya. Bahwa kontraksi ekonomi di triulan 3 bahkan kita memperkirakan akan pertumbuhan negatif sebesar minus 2,2 persen. Ini yang juga menyebabkan bagaimana negara seperti Tiongkok juga turun, kemudian juga Jepang minus 1, nanti perkiraannya, kawasan Eropa juga minus, dan 2020 ada beberapa negara yang hampir seluruh, semua negara tumbuh negatif semua. Ini yang tidak mudah buat Indonesia, dan juga negara-negara lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi dunia sebagai dampak dari COVID-19 ini. Ini dunia, jadi dunia tidak, apa namanya, COVID-19 mendorong ketidakpastian di multi aspek gitu ya. Jadi ini banyak sekali. Kemudian juga teman ekonomi yang fluctuate. Ini dunia yang kita harus menyandari bahwa tentunya kita tidak bisa lepas dari kondisi dunia yang semua dalam 2020 ini mengalami kontraksi yang bervariasi. Ada yang dalam, ada yang tidak. Tidak, yang sebelumnya perkiraan di bulan Maret waktu lalu, Cina masih positif, India masih positif, dan sebagainya ya. Ini ada perkembangan baru, ternyata lebih cukup dalam. Berikutnya, halaman berikutnya, Kita langsung kepada di Indonesia, utamanya ini. Kita perhatikan bahwa Indonesia ini kemarin tumbuh sekitar, Indonesia tumbuh sekitar 2, Lihat ya, tumbuh berarti. Yang penting adalah begini Pak, bahwa dari sekitar 37 provinsi, di Sumatera mengalami pelambatan, di Kalimantan mengalami pelambatan, nasional 2,97, Tulampua mengalami pelambatan, tapi masih di khusus untuk Papua meningkat, sedangkan kita lihat Jawa juga mengalami pelambatan, kemudian kita lihat Balinusra itu mengalami penurunan dari 5,52 persen di turunan 4 menjadi 0,94 di turunan 1 2020 ini. Secara khusus, kita melihat dari 34 provinsi, semuanya merah, kecuali Kalsel dan Papua yang trendnya kemarin, Triwulan keempat dan Triwulan ke-3 ini, Triwulan 1 ini baik. Tapi khusus untuk Bali, kita perhatikan dalam kurung Pak, jadi dari 34 provinsi itu, yang dalam kurung hanya 2. kita lihat Bali minus 1, atau negatif 1,14 persen, pelambatan dan DIY negatif 0,17 persen. Jadi hanya ada 2 yang pertumbuhannya, melambatnya cukup dalam, dan Bali salah satu yang cukup dalam dari perkembangan ini. Oleh karena itu memang dampak terhadap Bali cukup besar, nantinya di pariwisata, yang menjadi tadi dikatakan di Badung sekitar 60 persen, di provinsi sekitar 53 persen. Ini untuk Bali, untuk pertumbuhan ekonomi Bali di Triwulan ke-1 ini. Di Triwulan ke-2, kami coba ases juga ini perkiraan bidang kami. Namun sekilas, Januari, Februari, Maret, kalau kita perhatikan, kita lihat data pariwisata, sebenarnya Januari itu sudah cukup bagus waktu itu ya. COVID masih ada di Wuhan, tetapi Bali sudah cukup tinggi, 525 ribu, itu meningkat lebih tinggi daripada bulan yang sama tahun 2019. Jadi lumayan tinggi Januari. Di Februari, sekitar 365 ribu, kemudian di Maret, sekitar 165 ribu. Dengan jumlah Wisman tersebut, pada waktu itu, kita perlirakan kita masih bisa bertahan di positif pertumbuhannya. Namun demikian, dari hasil BPS, rilis BPS, bahwa Triwulan pertama, Bali mengalami perlambatan, jadi negatif 114. Kalau dengan demikian, kita mulai April, yang sudah benar-benar 5 persen berkiraan jumlah dikatakan pengunjung ke yang sangat terbatas itu, 5 persen karena memang ditutup, Balinya sendiri dan juga Indonesia, dan beberapa penerbangan ditutup juga. Dan April juga kosong, Mei juga sama, dan Juni. Ini sekilas pertumbuhan ekonomi Bali yang umumnya tumbuh cukup tinggi, sekitar 5,5 persen, mungkin tidak rata-rata di setiap triwulan. cukup tinggi di triwulan 4, 2019 ketika ada IMF, World Bank Meeting, 7,59, dan di 2019 sebenarnya cukup menjanjikan, dan 2020 mestinya kita juga akan menue apa yang sudah disiapkan di tahun-tahun sebelumnya, namun dengan adanya wabah COVID ini, terjadi pelambatan sekitar minus 1,14 persen. Kita lihat nasional juga sama, 5, kemudian yang terakhir 2,97 persen. Kembali ke halaman 6, halaman 6, halaman 6 dulu sebelum halaman 7, ini mengenai inflasi. Untuk inflasi di Indonesia sebenarnya relatif lebih terkendali ya. Inflasi di sebagian besar wilayah masih berada dalam rentang sasaran inflasi sebesar 3,5 persen, tertingginya hanya di Jawa Barat, 3,77, kemudian juga di terendahnya di Kalimantan Utara minus 0,11. Kita perhatikan untuk di Bali Nusra, inflasi kita masih baik, yaitu di bulan April waktu itu Bali masih 2,6 persen, NTP 1,11 persen, dan NTP 1,11 persen. Untuk inflasi secara umum masih menarget. Tadi halaman 7 mengenai pertumbuhan ekonomi, di tribulan ke-1, sekitar minus 9,2 persen, kami terus melakukan monitoring terhadap berbagai perkembangan sektor ekonomi di Bali ini. Berikutnya, secara detail, berikutnya di halaman 8, halaman 8, mau di izin, di halaman 8 kita lihat bahwa nasional 2,7, Bali, Bali tadi, EU-nya 2,55, memang di bulan kemarin ada mengalami penurunan deflasi, Singaraja cukup tinggi dibayangkan kemarin begitu ada pisman tidak boleh, kemudian permintaannya melemah sehingga terjadi deflasi di kota Singaraja maupun juga di kota di pasar ini ya. Kalau talibut, minus 1,41, atniss price, minus 0,53, dan core inflasi 0,2. Namun demikian, dengan peringkatan kami ini di bulan Mei, masih terjadi deflasi sekitar minus 15 sampai dengan minus 0,30 persen di bulan Mei, karena memang masih ada pelemahan-pelemahan di permintaan sumbangan-sumbangannya. Itu kira-kira di halaman inflasi, namun demikian secara akhir tahun mungkin kita masih bisa mengalikan di 5, 3, plus 1. Untuk Badung, khusus untuk Badung, dari data yang kami punya, Badung ini, ekonomi Badung yang lebih tinggi dari ekonomi Bali, pertumbuhannya lebih tinggi dari Bali, serata-rata lebih tinggi, kita lihat di terakhir, di Badung 5,83, kemudian juga di Bali 5,63 dengan nasional 5, memang Badung cukup tinggi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di 24,86 persen, 24,86 persen dari kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Kemudian kita berikutnya, kita lihat di pariwisata, masuk ke agenda pariwisata di halaman 10 dan 11. Kita lihat juga ini, pariwisata, mungkin nanti ada beberapa tokoh, ini beberapa data dari beberapa negara tetangga, Singapura juga mengalami penurunan, Thailand juga mengalami penurunan, dan Hong Kong juga mengalami penurunan, dan Vietnam memang dilakukan, restriksi terhadap kunjungan Bisman, untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. berikutnya, realisasi di quarter 1, memang ini di Indonesia, Sumatera, Kalimantan kita fokus ke Bali Nusra, yang cukup turun juga, cukup dalam ini, di Bali Nusra, diberatakan di Murah Rai, di dalam, kemudian di Atambuah juga, semakin dalam, dan Lombok juga turun, cukup tinggi. Kemudian berikutnya, perkiraan Bisman, ini hasil kami dari diskusi dengan pelaku wisata di Bali ini, perkiraan kita bahwa kunjungan Bisman pada tahun 2020, akan terkontraksi, di antara range 4,92 sampai dengan 82,8 persen ya, di tahun 2020, dengan penurunan terdalam di Teluan 2, di Teluan 2 memang kita adakan, Teluan 2 itu cukup dalam kunjungan Bisman, dan menurut hasil FGD, bahwa di Teluan 3, diharapkan, nanti dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia, dan juga pemerintah 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 di Bali, diharapkan, sudah mulai ada, mulai sedikit, bertumbuh, dan tentunya dengan data ini, maka, menyebabkan, ekonomi Bali akan terkontraksi, lumayan, lumayan lemah, ini ada, ada moderatnya, 49,2, dan sangat beratnya, 82,8, tergantung bagaimana nanti COVID-19 ini, nanti dari Bapak Dirjen, untuk menyampaikan, mengenai kondisinya ini. Kemudian juga, pelaku usaha berperat, bahwa COVID-19 ini akan pulih, sekitar, bervariasi, antara 3, sampai 6 bulan ke depan ini, dan yang beransur baik, adalah Tiongkok, Korea Selatan, dan Australia, dan yang kanan, perkiraan Seng Parisah, yang akan cepat pulih, adalah Millenials, pemerintah, dan MICE, ini mungkin tidak semua, M-nya tidak punya, mungkin insentifnya bisa, tumbuh cukup baik. Untuk khusus, New Trend, berikutnya halaman 14, Trend New Normal, para wisata after COVID, ini kami coba, memberikan beberapa pikiran, apa yang harus disiapkan, tadi dalam kerangka, New Normal, tentunya Bali, setelah khusus, nanti tentunya dengan, ada nih Pak Ketua, Ketua PHRI Bali, dan juga Ketua BBBD Bandung, Pak Rai Surya, bahwa dari transportasinya, dari hotelnya, dari turis attaksinya, dari food and beverage, kemudian sektor informalnya, souvenir, dan juga ada oleh-oleh, kemudian juga hospital, untuk juga disiapkan, terkait untuk dokternya, kemudian health protocol, infrastrukturnya, room dan equipment, juga perlu disiapkan, dan juga area untuk beribadah, juga harus disiapkan, agar tetap menggunakan protokol, kesehatan yang ketat. Jadi ini dari mulai kedatangan, kalau di sebelah kanan, dari kedatangan, KUISMAN tentunya, di bandara sudah ada protokol, kesehatan yang ketat, kemudian di transportasinya, dari bandara menuju, lokasi, lokasi mana, yang sudah di inisiat, nanti pada saatnya, tentunya pemerintah Bali, dan juga pemerintah Republik Indonesia, paling tidak kita sudah, Bali sudah menyiapkan, di berbagai, new normal ini, di transportasi, hotel, turism, dan informal, dan juga food and beverage, dan sebenarnya, mall, dan sebagainya. dan kami menambahkan, ada pikiran juga, ini kluster, ini contoh saja, kluster cleanliness, health, dan security. Ini misal contoh saja, tidak selalu harus misal dua, ada kluster Ubud, ada kluster Sanur, bertahap, itu contoh, bagaimana mulai datang, SOB kedatangan, sampai dengan masuk, ke dalam wilayah kluster, kemudian kembali ke tempat asal, ke Jakarta, Bandung, itu semuanya dalam kerangka, dalam ada SOB baru, dari hotel, food beverage, prayer room, informal sector, hospital, tourist attraction, bahkan mungkin, ini dormitory for employees, dari pekaya-pegawe, dari class tersebut, juga tinggal di lokasi. Dan yang terakhir adalah, non-cash payment environment, ini baru, jadi semua pembayaran, di Bali, secara um, nanti harus disiapkan, non-cash payment environment. Jadi, tidak menerima cash, tidak juga menerima kartu kredit, tapi juga menggunakan, semua smartphone, yang bisa dilakukan. Kita dorong bersama-sama, dengan PHRI, dan juga pengusaha pariwisata, kita menggunakan non-cash payment, bank Indonesia akan terus melakukan, mendorong, bersama dengan perbankan, untuk menggunakan non-cash payment environment ini. Ini tentunya paham, Oke, silahkan kurang bersama sedikit. Yang terakhir, terakhir adalah potensi industri kreatif. Next, next step-nya, bahwa, kita paham, dari 16 sektor industri kreatif ini, kita pernah penelitian dari Bank Indonesia, bahwa, bidang seni dan turisme, ini juga penting, art sektur, visual art, media, platform, itu juga perlu. Telah terdapat banyak interpreter muda, yang bergerak di bidang seni di Badung, kemudian industri bagian jadi dengan fokus fashion design, juga wilayah Badung memiliki banyak desaini wisata, dapat menjadi lokasi profilman, maupun juga iklan, yang terakhir juga, wedding juga menjadi tempat yang baik, di daerah Badung. Berikutnya, tentunya ini strategi bagaimana, tantangannya, tantangannya apa, kemudian bagaimana pengembangan industri kreatif, digital strateginya, penguatan kompetensi dan marketing, dan perubahan kultur dan produk development ini, untuk dalam rangka, mendorong bahwa, industri kreatif di Badung itu bisa, saya mendengar sudah ada teknopart, dan sebagainya, ini menjadi bagian dari pengembangan itu. Bagaimana strateginya, next step-nya, ini ada, halaman berikutnya, ada halaman 18, bagaimana pengembangan digital 18, digital marketing, industri kreatif di Badung, next, kemudian ada identifikasi, ada kurasi, ada persiapan, ada promosi, pendampingan, dan penjualan, ini kita harus lakukan, agar langkah digitalisasi, untuk kampanye di bidang kreatif, juga dapat lakukan. Berikutnya, next, halaman 19, halaman 19, ini juga, jadi konvensi, menjadi digital, menggunakan digital marketing, juga digital payment, ini mengikuti tren pembayaran, secara non-tune, digital, kemudian cara bayaran yang paling aman, dan murah di era COVID, dibandingkan lain, ini dengan kris, dan terpisahnya rekening, dengan rekening individu, ini kalau kita menggunakan, non-tune, kris ini akan banyak manfaatnya. Berikutnya, Bank Indonesia, dalam kerangka mendorong, next, halaman 20, kebijakan Bank Indonesia, di tengah COVID ini adalah, penggunaan kris tadi, merchant discount rate-nya, atau fee-nya itu, 0, untuk usaha beri mikro, dari 1 April, jadi masih kris itu 0, jadi kalau ada vendor pengusaha hotel, ada UMKM, ada merchant di Badung, bisa menggunakan kris dengan, tidak dikenai biaya, Bank BPD sudah punya izin, dan seluruh, ada beberapa PCSP, ada penyelenggaraan jajan, bisa membayaran, ada sekitar 26, baik Gopay, baik Dana, Ovo, dan sebagainya, sudah menggunakan orang lain, kemudian juga kris, tidak menggunakan tanah muka, bisa melakukan pembayaran, tanpa harus berinteraksi, dan ini juga di Bali, sudah sekitar 83 ribu, dan pasar cukup tinggi, mungkin nanti Badung juga menyusul, nanti kita siapin, bahwa implementasi ini, di Badung juga juga, berikutnya terakhir, terakhir ini, kris, bahwa, kita menggunakan, sektor kris ini, kesehatan penelenggaraan, kris juga bisa, menggunakan WhatsApp, kepada customer, dan juga menggunakan foto kris, juga bisa, PCSP juga banyak sekali, ini kita lakukan dengan baik, ini kira-kira yang, kita lakukan dari COVID, dan sebagainya, ini mendorong untuk, dalam kerangka new normal, jadi, karena uang-uang cash, yang di Bank Indonesia, yang diserah di Bank, kita karantina 14 hari, kemudian juga, kita hitung kembali, dan kita sedarkan setelah 14 hari itu, itu kira-kira, dari kami, tadi, mungkin nanti dikembangkan, ditanya jawab, dari para, saya akhirnya dengan para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi Om, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak Sobat.